Halo assalamualaikum teman-teman sahabat lainnya aku jumpa kali ini aku mau memikah tutoria ini pertama-tama aku mau buat alis dulu pakai sabun ini sabunnya aku pasahin dulu dengan air soalnya aku mau sisir sabunnya karena aku nggak punya apa itu yang buat alis itu lem alis apa sabun alis jadi aku pakai sabun Claudia terserah sabun apa aja yang kalian punya ya besti eh besti ya nih aku pakai sabun kayak gini alis aku buat rapin aku alis aku ini aku rapi-rapiin dulu ini aku ngerapin alis pertama karena jujur aku nggak bisa nggak terlalu bisa buat alisnya dan ini udah rapi aku gambar pola alisnya menggunakan pensil alis dari Vipa ya teman-teman ini pensil alis dari Vipa ini aku menggambar alisnya dulu pakai pensil alis dari Vipa dan sebelahnya lagi oh ya teman-teman ini aku pakai cermin soalnya aku nggak bisa langsung ke kamera kalau gambar alisnya sedangkan lihat ke cermin masih agak masih agak kurang bisa apalagi langsung ke kamera dan ini selanjutnya aku menggunakan ebro powder dari oriflame yang Dewan ini yang merek Dewan ya ini dari oriflame ini aku ambil yang coklat tuanya nih aku isi sebagian sebagiannya aja nih di ujung yang di ujung pangkal depan aku belum isi ya aku isinya yang di ujung-ujungnya dulu nih dengan yang warna coklat tua ya yang coklat tua yang dia warna coklat tapi agak kehitam ya terus yang sebelahnya lagi oh ya ini pola gambarnya kagak kelihatan ya di sini aku lagi pelu teman-teman aku keluar ingus nih hehehe mudah-mudahan kagak kelihatan ya dan untuk yang di ujungnya ini aku ambil yang coklat mudanya di ujung bagian depan aku ambil yang agak muda nih coklat muda ini sebelahnya lagi ya teman-teman ini setelah ini aku mau konsul pakai foundation dari la tulip dan kuas yang kayak gini ya yang pipih kayak gini ini kondisinya kayak gini ya yang bukan liquid ya yang bukan liquid yang agak kental dikit tapi tidak terlalu kental ini kita konsul alis kita ya kita rapihkan menggunakan kuas itu tapi hati-hati ya yang ingin perlahan-lahan hati-hati ya yang pokoknya ini ya gambar alis ini adalah gambar yang paling tantangan buat aku karena gambar alis itu susah banget ya teman-teman ini aja aku pakainya pertama kali pokoknya aku mau makeup itu pertama kali yang aku buat alis karena alis itu susah banget dibuat bagi aku aku susah banget dan biar gampang untuk ngoreksinya kalau kita belum terlalu mahir buat alis jadi gampang untuk ngoreksi perbaiki-perbaiki lagi kalau ada kesalahan kalau udah kita makeupkan semuanya terus gambar alisnya ke belakangan terus kita gak mahir kita bakalan sulit untuk ngoreksi gitu ya teman-teman ini yang sebelahnya lagi ini ini yang sebelahnya lagi kita konsil ini udah kalian lihat kan durasinya disini agak lama dan ini juga aku gak percepat videonya tapi aku kalau udah ini tap-tap cari bahan baru di video lagi udah mau mulai cari bahan dulu mau video lagi karena kalau aku langsung video semuanya tiap aku nyari bahan jadi durasinya agak lama nih yang sebelahnya lagi ya nih aku konsil disini aku lupa pakai primer terlebih dahulu ya teman-teman aku biasanya primer dulu lebih awal kemudian itu aku menggambar alis tapi aku lupa teman-teman tapi nanti setelah ini aku menggambar alisnya aku mau pakai primer ya teman-teman nah dan ini gambar alisnya udah selesai dan ini aku mau pakai primer oh iya disini aku salah ngambil primer primernya ya itu aku ngambil primer light bulb tapi karena wajahku agak kering aku mau ambil primer yang untuk melembabkan kulit wajah aku ya teman-teman yang lah tulip tadi itu untuk ini ya yang kulitnya berminyak dan ini yang untuk kulitnya agak gering ini aku mau pakai primer yang ini ya teman-teman oh iya itu alis aku belum terlalu urapi ya nanti aku koreksi setelah pakai miak mungkin maksudnya koreksi lagi setelahnya ya nanti aku perbaiki lagi ini premiernya aku usah-usah pakai tangan aja ya teman-teman aku nggak menggunakan spons ataupun apa itu biar merasa wajah dan ini aku menggunakan foundation lagi dari latulip yang creamy dan aku mixing dengan foundation dari Maybelline aku mau mixing ini 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 aku ambil secukur dan ini aku mau mixing dengan primer foundation liquid dari Maybelline ya teman-teman ini aku mixing yang creamy sama yang liquid nya ini foundation creamy sama yang liquid yang creamy itu foundation latulip dan yang liquid foundation Maybelline dan ini aku mau aplikatorkan ke wajah aku menggunakan kuas ya teman-teman ini sebenarnya bukan kuas foundation tapi ini kuas masker itu ya teman-teman masker wajah jadi daripada kuas masker ini gak gak berfungsi lagi aku kan udah jarang pakai masker wajah jadi aku jadikan kuas untuk ini untuk foundation wajah nanti kalau udah selesai kita kuas kita aplikatorkan ke wajah baru kita tap-tap lagi dengan spons ya teman-teman ini kehabisan ya agak kehabisan aku tambahin foundation liquid nya lagi teman-teman ini biar semuanya kepakaian merata di wajah maksud aku kayak gitu ya nanti kita tap-tap lagi dengan menggunakan spons wajah ini udah selesai dan aku mau ambil spons wajah ini aku tap-tap lagi pakai spons wajah yang agak besar ini ya yang bulat ini tap-tap kita perbagi menggunakan spons wajah ya teman-teman nih dan untuk di bagian alis hati-hati jangan sampai ke pus karena buat alisnya itu susah banget ya teman-teman jadi kita harus hati-hati buat tap-tap ya buat tap-tap di bagian yang dekat alis itu ya teman-teman karena melukis alis ini bagian tersulit menurut aku ya teman-teman tapi kalau udah yang lama akhir dia udah gak merasa sulit lagi bahkan dia bisa loh gambar alis setelah makeupnya semua selesai alisnya paling belakang dan dia gak perlu koreksi lagi ini udah selesai untuk tap-tap wajahnya menggunakan foundation sekarang aku mau sisir alis aku ya biar agak kayak berserat gitu teman-teman supaya terlihat berserat ya ini aku pakai sisir ini ini sisir 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 alis ya teman-teman ini yang bagian ujung-ujungnya aku sisir ke atas aku angkat-angkat ke atas ya biar alisnya kayak kelihatan berserat gitu hehehe maaf ya ini gambar alisnya gak terlalu bagus harap maunya teman-teman aku gak mahir dan ini setelah itu aku mau kontur wajah aku menggunakan kontur wajah batang dari latulip ini yang coklat kayak gini ya nih ini aku di pipi-pipi aku gambar setinggal di rahang-rahang terus di atas di dahi bagian dahi di area hidung oh iya sudah area hidungnya terus ini yang warna aduh aduh ini aku lagi mau bersihin hingus ya teman-teman ya harap maklum lagi puluh ya teman-teman ini yang warna krim warna agak putih ya krim oh iya ini aku aplikasikan di bawah mata ini di bagian bawah mata biar gak terlihat kayak mata panda ya teman-teman ya terus di tengah hidung di dagu biar terlihat kayak hidung mancung terus di dagu dan habis itu ini aku tap-tap lagi menggunakan spons yang tadi ya spons yang agak besar nih aku pakai di bagian yang bulatnya yang untuk kontur yang agak coklat tua itu ya nih aku tap-tap kayak gini teman-teman nih nih lihat lagi aku tap-tap lagi dan untuk yang creamy itu aku tap-tap menggunakan spons yang bagian ujungnya ya nih biar gak kecampur warnanya yang coklat tua sama coklat muda eh yang warna krim begitu ya teman-teman dan untuk area hidung aku mau menggunakan spons yang ukuran kecil nih aku lagi cari spons yang ukuran kecil nih aku pakai fantadnya dulu bagian yang coklat tuanya di ujung-ujung terus bagian tengah bagian itu bagian ujungnya ya ini ini pangkal ujungnya aku pakai pangkal ujungnya biar gak kecampur lagi nih udah selesai eh dan sekarang kita lanjut ke bedak aku menggunakan bedak padat dari wardah ini bedak padaknya ini agak putih atau bagaimana nih aku pakai bedak padat dari wardah nih oh ya teman-teman maaf ya ini aku hanya menggunakan kuas kalau pakai bedaknya itu aku kebiasaan pakenya pakai kuas aku gak pernah pakai spons karena karena si pakai sponsnya bedak tapi sekali-sekali tapi lebih sering aku pakai spons eh pakai kuas ya teman-teman dan sekarang kita lanjut ke eyeshadow dan sini aku pakai eyeshadow yang orange kayak gini hampir mirip ke bata warnanya hampir hampir kayak warna bata gitu ya teman-teman bata merah bata merah ya teman-teman nih orange tua tapi dia agak ke warna bata yang bata merah gitu terus sebelahnya lagi nih nih sebelahnya lagi ya biar warnanya kita ambil merata ya teman-teman ini aku pakai kuas eyeshadow yang kayak gini ya teman-teman oh iya teman-teman aku cari cari kuas eyeshadow itu agak susah ya teman-teman yang kuas eyeshadow yang bagus itu ya teman-teman karena aku tinggalnya di area pedisaan dan kalau ke kota aku gak tahu tempatnya dimana dan habis itu aku pakai coklat yang ini teman-teman yang agak tua ini di ujung pangkal matanya cuma sebagian aja nih sebelahnya juga kayak gitu aku pakai coklat tuanya di ujung pangkal mata hanya sebagiannya gak semuanya ya gak sampai ke depannya dan ini aku mau tambahin eyeshadow dari implora yang warna hitam nih aku mau ganti kuasnya biar warnanya agak ya disini aku kan pinginnya kayak look look itu ya india indian look kayak gitu ya tapi aku gak punya baju india tapi aku mau makeupnya kayak indian look terus aku juga gak punya ini tuh temen-temen apa nih soft lens yang kayak indian indian gitu aku punya sih tapi udah kagak bisa dipakai lagi karena jangka waktunya udah habis dan ini yang confluence aku yang baru yang warna hitam ini dan setelah itu aku udah pakai yang eyeshadow ini terus kita tambahin eyeshadow yang shimmer ini di bagian depannya ya yang warna coklat terang ini ya ini kita tambahin eyeshadow coklat terang bagian depan ini ini coklat terang ya kayak krim tapi bukan warna krim ini ingin kita rapihkan sedikit eyeshadow nya ini udah selesai kita pakai shadow tadi aku pakai warna hitam di ujung terus kita tambahin yang shimmer coklat terang di bagian pangkal depan dan ini aku pakai lagi eyeliner dari oriflame ini aku pakai eyeliner dari oriflame ya teman-teman ya teman-teman ini aku pakai eyeliner dari oriflame nggak langsung ke kamera lagi ya teman-teman karena juga aku nggak bisa gambar pakai eyeliner itu langsung ke kamera nonton ke kameranya atau lihat cermin di depanku juga itu ada cermin besar ya teman-teman aku kan ngerias ini di ini di meja rias aku tapi aku nggak bisa kalau nggak terlalu dekat cerminnya begitu itu dan ini udah selesai aku pakai eyelinernya dan sekarang aku mau pakai bulu mata yang kayak gini aku hanya mau pakai satu layar dan itu lemnya yang warna merah itu ya dan ini aku udah selesai pakai bulu matanya oh ya aku nggak sempat kerekor yang aku pas ngepakai bulu matanya maaf ya teman-teman maaf ya teman-teman dan disini aku mau rapin mau tambahin eyeliner ya yang kena lem itu biar nggak kelihatan putih-putih gitu nih bagian dalam dan bagian luarnya aku tambahin eyeliner ya biar lemnya nggak kelihatan yang putih-putih dan selanjutnya ini aku mau pakai chila arab ini aku lupa namanya chila arab dari apa ya tapi yang aku tahu ini chila arab wangi chila arab itu baunya wangi banget ya Allah harum banget tapi aku lupa namanya kalau apa ya aku malas ngelihatnya eh maaf ya teman-teman nih aku pakai chila di bawah mata ya ini nih nih jujur ya aku makeupnya itu paling 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 lama itu sejam kalau mau paket lengkap maksudnya ada di konturnya ada ininya ada gininya apalagi kalau aku mau pasang softlens ya paling lama banget pasang waktu pasang softlens aja lama banget dan ini aku udah mau tambahin mascara di bulu mata bulu matanya biar agak menyatu gitu terus yang bagian bawahnya oh ya sana bulu mata aku mau copot yang di sebelah ya kagak kelem yang bagus nanti bentar aku perbaiki ya ini dan ini aku sudah selesai pakai mascara dan sekarang aku mau pakai blush on sebenarnya ini bukan blush on ya tapi aku pakai blush on nya dari eyeshadow ya aku mau ngambil yang warna eyeshadow foreign semuanya aku ambil terus aku pakai ini aku jadi aku bikin base eyeshadow ya semuanya jadi warna orange orange gitu karena ini aku kan mau lupa indian indian gitu dan ini aku pakai ini aku punya eyeshadow sendiri ya tapi aku nggak punya yang warna orange jadi aku ambilnya dari eyeshadow aja dan ini selanjutnya aku mau pakai highlighter biasanya ini aku pakai highlighter menggunakan tangan aja ya teman-teman ini aku pakai di bagian hidung ini bagian hidung nya terus di atas sini di dahinnya biar agak mengkilat-mengkilat gitu ya terus ini di bagian tipis highlighter nya ini aku pakai tangan aja ini bagian pipi nya eh teman-teman itu ada suara salon-salon terus aku ngedit katanya ada orang yang lagi cek-cek sound maaf ya kalau suara aku nggak kedengar ini aku tadi diganggu sama bocilku dan ini selanjutnya aku menggunakan lip cream dari Maybelline yang coklat batah karena aku nggak punya yang warna merah menyala ya ini aku pakai kan bisa menyesuaikan aja ya jadi ini aku pakai yang coklat batah aku tadi lupa pakai highlighter di inner corner dan ini aku mau pakai lagi highlighter di inner corner bagian mataku ya di ujung bakal mata biar matanya itu kelihatan tegas besar begitu ya teman-teman nih nih dan ini udah selesai dan aku mau ganti baju ini teman-teman aku udah ganti baju dengan warna maron ya teman-teman kan sudah aku bilang ya teman-teman aku nggak punya itu ya padahal baju India aku hanya punya baju pribadi ya nih dan itu bulu matanya udah mau copot karena bulu batah bekas dan ini aku udah ganti kostum lagi yang warna coklat jadi makeupnya ini bisa menyatu ya yang warna coklat itu bisa cocok dengan semua warna eyeshadow itu cocok dengan semua warna hijab ya teman-teman hmm karena dia netral oke sampai disini videonya dulu teman-teman sampai jumpa di pop aku berikutnya bye-bye see you tomorrow guys thanks for watching bye-bye 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 bye-bye